Desa wisata nganggring yang berada di kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Sleman, memiliki potensi yang unik yakni edukasi budidaya ternak kambing jenis etawa. Mulai dari cara bertenak, memerah susu, hingga mengolah susu kambing etawa menjadi produk turunan susu lainnya seperti sabun. Warga dusun nganggring lah yang mengolah sabun susu kambing etawa ini untuk didistribusikan ke masyarakat. Masyarakat dusun nganggring sebelumnya telah mendapatkan pelatihan cara membuat sabun ini dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan Bank Indonesia pada 2019 silam. Dari ilmu dan pelatihan tersebut, warga mulai menerapkan cara membuat sabun secara swadaya yang hingga kini mampu memproduksi sebanyak 200 sabun susu etawa dalam satu minggu. Sabun ini dibanderol mulai dari harga Rp 5.000 hingga Rp 20.000 di mana produk sabun tersebut dijual melalui media sosial dan mampu mendapatkan omset hingga lebih dari Rp 1 juta. Jadi kita taruh ke cetakan ini selama 24 jam kita kelepas dari cetakan terus kita membutuhkan karantina proses catering. Jadi itu bisa sabun ini nanti kan semua ada waknya air ya yang keluar. Jadi nanti bisa mengeras gitu. Setelah itu membutuhkan 3-4 minggu baru bisa dikemas dan dijelaskan. Ada pun proses pembuatan sabun dari susu kambing etawa ini yakni mulanya susu harus dibekukan lalu dicampur dengan bahan lainnya di dalam sebuah wadah. Pada proses tersebut dibutuhkan es batu yang diletakkan di luar wadah untuk menjaga suhu agar tetap dingin. Selanjutnya campuran tersebut diletakkan ke dalam cetakan dan akan mengering dalam waktu 24 jam. Setelah itu sabun harus dikarantina atau didiamkan selama 3 hingga 4 minggu. Sebelum dijual, sabun-sabun tersebut harus dipastikan benar-benar dalam keadaan kering. Sementara itu manfaat dari sabun susu kambing etawa ini yakni untuk kecantikan kulit di mana bisa melembabkan dan mencerahkan para penggunanya serta mampu membuat kulit putih alami dari kasiat susu kambing etawa. Selain sabun, olahan susu kambing etawa di Dusun Nganggring ini juga dibuat menjadi produk kecantikan lainnya seperti scrub dan lotion. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, William Susilo, Adi TV